Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman ini beneran ini enak banget langsung aja dulu eh langsung aja dulu langsung aja yuk 50 gram ikan asin nah ini saya buang dulu ya kepalanya dan juga bagian kotorannya dan duringnya, tapi ini duringnya masih agak susah diambil ya, nanti kita rendam dulu biar lebih lembut nah ikan asin cuy ini andalan banget ya, tidak terlalu asin dan dagingnya tuh tebal setelah itu saya siram dengan air saya rendam ya, biarkan kira-kira 5 menit nanti dia akan melembut dan durinya bisa langsung diangkat ini sekalian untuk mengurangi asinnya ya haluskan 50 gram rawit hijau 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih 1 buah tomat dan setengah sendok teh kaldu bubuk ini haluskan secara kasar aja ya jangan terlalu halus nah seperti ini terakhir tambahkan dengan 1.4 buah jeruk nipis atau jeruk lemon mana aja yang ada di rumah ya kurang lebih 2 sendok teh jeruk nipis airnya ya kita ratakan rasanya sisihkan dulu lanjut kita goreng atau kita tumis ikan asin cueknya yang sudah kita buang bagian durinya ya ini sudah lebih lembut dan asinnya tuh berkurang banyak goreng sampai setengah mateng atau 70% ya jangan terlalu kering nanti alot nah setelah hampir mateng kita ambil sambalnya kita masukkan ke dalam wajan tumis sebentar cukup kurang lebih diaduk 1-2 menit ya ini warnanya akan tetap hijau karena tadi kita mencampur dengan jeruk nipis ya sambalnya jangan lupa tes rasa kalau sudah oke sudah deh siap disajikan nah ini tumis eh kok tumis tumis ikan asin cuek atau ikan asin cuek cabai rawit hijau enak banget dipadu dengan nasi panas dan sayur apapun atau begini aja juga oke plus lalap selamat mencoba